Petugas gabungan dari Satpol PP, Polri TNI Kabupaten Lamongan melakukan operasi justisi di rumah kos-kosan. Operasi ini bertujuan untuk tertib administrasi bagi warga luar kota yang datang ke Lamongan. Selain itu juga bisa mempersempit ruang gerak terorisme. Dari operasi justisi ini petugas temukan pasangan kumpul kebu. Operasi justisi yang digelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri melakukan operasi justisi di sejumlah rumah kos, yaitu di Jalan Sunan Giri, Mastrib, Pagerwojo, dan Suwoko, kota Lamongan. Dalam operasi ini petugas gabungan langsung menyisir rumah kos. Satu persatu petugas memeriksa identitas KTP maupun kartu keluarga penghuni kos. Hasilnya petugas menemukan dua penghuni kos yang diduga kumpul kebu karena tidak bisa menunjukkan identitas berupa kartu nikah dan kartu tanda penduduk serta sejumlah penghuni kos yang tidak mempunyai KTP langsung diamankan ke kantor Satpol PP setempat untuk dilakukan penataan terkait sanksi akan diputuskan di pengadilan. Selain mengamankan pasangan yang diduga kumpul kebu dan sejumlah penghuni yang tidak memiliki KTP, petugas gabungan juga mengamankan miras milik penghuni kos. Menurut Suprapto Kasat Polisi Pamungperaja Lamongan, Kunjali, operasi justisi ini dilakukan petugas gabungan untuk tertib administrasi bagi warga pendatang dari luar kota Lamongan dan mempersempit ruang gerak terorisme. Sementara ini tadi itu kita jumlah kurang lebih ada lima orang, yang satu berpasangan alasannya suami istri, kenyataannya bukan suami istri. Jadi sehingga mungkin saya ambil dikatakan tegak sesuai dengan aturan atau pada yang ada. Selanjutnya, nanti kan habis ini kan setelah ini tadi kan sudah saya berikan pembinaan dan merangkau untuk ke depannya supaya jangan terulang kembali. Sehingga mungkin saya bersama TNI dan Poli, bersama anggota dari UPD terkait ini, merangkau untuk perutipan ini. Sesuai dengan kumpulksi Saporub, TNI dan Poli, dan organisasi atau UPD yang lain. Operasi gabungan oleh petugas ini akan terus dilakukan di rumah kos di kota Lamongan, guna mempersempit ruang gerak terorisme di wilayah Lamongan.